Intro Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Malaysia U19 dalam pertandingan babak semipinal piala AFF U19 Timnas Indonesia U19 dan Malaysia U19 menerapkan pressing tinggi alhasil jual beli serangan pun terjadi Hingga pada akhirnya Timnas Indonesia U19 lah yang berhasil mencetak kemenangan usai gol tunggal di cetak Buffon Di menit-menit akhir babak kedua Seperti inilah komentar supporter untuk hasil pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Malaysia U19 Indra Syafri AFF jangan diragukan Kualitas crossingnya Welber luar biasa Rizky Afrizal masuk permainan berubah Serangan bertubi-tubi akhirnya tembus gawang juga Berjuang sampai titik darah penghabisan Akhirnya gol setelah beberapa kali ada kesempatan Arhan kakak keluar langsung berdampak Babak pertama tiap megang bola pemain bingung Pelatih bingung penonton juga bingung Sekarang keeper Malaysia ikut bingung muter-muter dan gol juga Taktik gak jelas Ngepress lawan tapi tengah kosong Pemain gak bisa scanning hilang bola terus Nomor delapan Kalau gak bisa ngegoalin ya jangan bikin kebobolan Capek-capek latihan lama di luar hasilnya cuman gini Kemarin emang lawannya saja enteng Indonesia di babak pertama definisi menyulitkan diri sendiri TC Jakarta, TC Qatar di Akademi Aspir TC di Italia tampil di Tolong Cup Hasilnya longbol, masih salah passing Mana gol dari skema bola mati semua pula Malaysia istirahat cuma sehari loh Masa pemain Indonesia yang ngos-ngosan Malah pressing juga kacau Indra Shafri out Timnas sama Indra Shafri balik ke setelan pabrik Bermain longbol ditambah gocek-gocek Kalau bermain kayak gini Tidak akan bisa tembus Asia paling mentok di AFF ini doang Inikah pelatih terbaik Indonesia yang katanya Sudah juara AFF sama si Gim Kakak hilang bola terus, heran Di babak pertama dari segi unit tim Harus diakui Malaysia unggul Gak jelas, nge-pressnya tanggung banget Tengah selalu kosong Kenapa ya, kalau lihat timnas U19 beda Dengan timnas U16 Kucunopak Sama U23 dan Senior Timnas U19 ini Gak diajarin yang namanya transisi kah? Main ke sayap, bentok passing ke tengah Terus gak jelas Main ke sayap, crossing gak jelas Gitu-gitu aja terus Kenapa selalu dibawa ke sisi lapangan Gak ada yang berani nusuk dari tengah? Nah kan, ketemu lawan sesungguhnya Malah kesulitan begini Permainan dikendalikan Malaysia Gimana mau bisa bikin gol? Pola main gampang dibaca lawan TC sana-sini passing masih salah Kontrol bola juga masih gak bener Pelatih Malaysia dari Spanyol terlihat Jelas passing-passingnya enak ala Spanyol Gak seperti Indonesia Muter-muter Eh bola kerebut lawan Strikernya tarik satu Jujur main double pipot berat Mereka Malaysia taktiknya bener Buat counter attack taktik 352 Yani 4-2-4 Sisi tengah kita yang seharusnya punya pemain lebih Tapi malah stagnan Si nomor tujuh emosi duluan mainnya Gara-gara dulu dibantai waktu U16 Inilah perannya pemain yang bisa mainin tempo Bukan satu lajur semua pengen nyerang terus Malaysia mainnya pinter dan tenang Mengendalikan compact defense Langsung counter attack Long ball dan senangan dari sayap Taktik lama Main di kandang padahal Passing buka ruang Positioning diajarin Malaysia malah Kok jadi kebalik gini taktiknya? Malaysia seperti Indonesia senior Indonesia seperti Malaysia senior Selamat menikmati